Intro Hiyotsumago! Seperti biasa, apa kabar nakama hari ini? Semoga para nakama tetap sehat ya dan menjalani segala aktivitas hari ini dengan penuh semangat dan juga kegembiran. Nah kali ini, seperti biasa, Sembari menunggu chapter 1083 yang akan rilis di minggu depan. Jadi, Tembukan akan menghadirkan prediksi tentang apa yang bakal terjadi di chapter berikutnya. Nah, isi dari prediksi kali ini akan terfokus kepada apa yang akan dikatakan oleh Sabo yang dia bagikan ke tentara revolusioner yang lainnya yakni Dragon dan juga Ivankov. Organisasi Crossgull juga akan mendapatkan lawan yang sepadan yang akan mereka terima setelah tewasnya Tibun di tangan mereka. Siapakah lawannya? Jadi kita akan bahas dalam video kita kali ini ya untuk memberingati ulang tahun kapten kita yakni bakas Sencuman Kidilui yang jatuh pada tanggal 5 Mei. Tembukan Pak Burs lagi ngadain diskon nih buat dua produk baju ini. Harganya hanya Rp85.000 saja. Wow, benar-benar banting harga. Kokilnya lagi, spesial gantungan kunci akrilik One Piece juga sudah include di dalamnya. Sudah tersedia di Shopee, Tokopedia, dan juga WhatsApp. Ini adalah harga pre-order ya, jadi barang akan dikirim selebihnya 7 hari ke bawah. Ada juga produk terbaru kami yakni sebuah boxer One Piece dengan harga Rp35.000 saja. Dan ingat promo ini hanya akan berlaku seminggu saja ya nakama. Jadi buruan di-checkout guys t-shirt-nya. Link pemesanan sudah Tamagun cantungkan di deskripsi video ini oke. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiap lah nakama. Tarik janggar dan mari kita berlayak. Salah satu hal yang menjadi topik perbincangan pada chapter 1082 kemarin yakni terkonfirmasinya Sabo yang ternyata masih hidup. Sabo mengatakan kepada Dragon dan semua anggota pasukan revolusioner bahwa serangan Imsama yang terjujuk ke pulau Lulusia. Ternyata tidak mengenai dirinya. Karena saat serangan itu terjadi, dia sudah berada di kapal dengan bersama beberapa warga sipil kerajaan Lulusia yang ingin bergabung dengan tentara revolusioner. Nah menariknya pada chapter 1082 ditutup dengan kalimat Sabo yang menyatakan bahwa dia siap membongkar semua hal yang dia lihat selama ini di Mariojoa. Termasuk terkait dengan Imsama dan siapa sebenarnya pembunuh dari Raja Cobra. Nah ada banyak part yang kemungkinan besar bakal diperlihatkan di chapter 1083. Salah satu yang menarik adalah informasi penting yang akan diberitakan Sabo kepada Mankidi Dragon dan juga Emporia Ivankov. Nah informasi pertama menurut Tamagun yang akan dikatakan oleh Sabo kepada Dragon adalah soal keberadaan sosok yang menduduki sehingga sana Raja Dunia. Sipalagi kalau bukan Imsama. Masih ingatnya kalian pada saat terakhir Sabo menghubungi pasukan revolusioner saat sebelum Imsama menghancurkan kerajaan Lulusia. Yups, saat itu Sabo sudah mengungkapkan bahwa dirinya melihat sesuatu yang mengagetkan di Mariojoa. Tamagun memprediksikan bahwa Sabo akan mengungkapkan kepada Dragon dan kalau Gorosei yang selama ini dianggap sebagai penguasa tertinggi dalam tatanan pemerintahan dunia. Ternyata merupakan sebuah kekeliruan karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat kelima kekek tua itu membungkuk hormat di hadapan Imsama. Mungkin saja Sabo tidak hanya melihat para Gorosei membungkuk di hadapan Imsama tetapi dia juga melihat dengan jelas wajah dari sosok yang menduduki sehingga sana Raja Dunia tersebut. Bahkan Sabo ini berkata kepada Dragon dan juga Ivankov bahwa sosok Raja Dunia yang dia lihat adalah seorang pria. Ada dua alasan mengapa Tamagun menduga bahwa Imsama adalah seorang pria. Pertama, berdasarkan siluet yang telah ditampilkan dalam seri manga One Piece sejauh ini Imsama memiliki bentuk atau desain karakter seperti seorang pria. Tentu dari fans One Piece tahu karena Uda Sensei selalu menghadirkan karakter wanita dengan desain yang tidak jauh berbeda khususnya di bagian opai. Nah, sementara Imsama sejauh ini digambarkan memiliki bentuk dada di bidangnya layaknya karakter pria yang selama ini digambar dalam manganya. Kemudian yang kedua, merujuk kepada ucapan Sabo yang menghubungi pasukan revolusioner dengan Denden Mushi terakhir kali sebelum insiden pemusnahan kerajaan Lelusia. Sabo mengatakan bahwa ia melihat kursi singgah sana di Istana Panginya, sebuah ruangan di tempat para kursi tinggal. Menariknya, Sabo mengatakan dengan kalimat Raja Dunia, bukan Ratu Dunia. Dalam versi bahasa Jepangnya pun, Sabo menggunakan kata O yang berarti Raja, bukan Joe yang berarti Ratu. Dalam versi terjemahan dalam masa Inggris pun, Sabo menggunakan kata King, bukan Queen yang dimana artinya bisa kita simpulkan bahwa Imsama ternyata berjenis kelamin pria. Oke, kita lanjut. Tamukun menduga bahwa Sabo juga akan mengungkapkan siapa pembunuh Raja Kerajaan Lelabasta, yaitu Neuvertari Cobra yang notabena adalah ayah dari Vivi. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa gara-gara koran terbitan Morgans, Sabo kini dianggap sebagai pembunuh Raja Cobra padahal yang terjadi sebenarnya tidak demikian. Sabo melihat dengan mata kepalingnya sendiri bagaimana Raja Cobra dibunuh. Bahkan, Vivi juga ikut nyaris terbunuh andai dia tidak diselamatkan olehnya. Nah, disinilah Tamukun menduga bahwa tidak lain dan tidak bukan sosok yang membunuh Raja Cobra ini adalah para Gorosei sendiri. Ada salah satu Gorosei yang notabena memang memiliki dendam terhadap Raja Cobra. Terutama salah satu Gorosei ini adalah keturunan dari Neuvertari. Lantas, apa alasan Gorosei ini membunuh Raja Cobra ini? Seperti yang kita tahu bahwa keluarga Neuvertari adalah klien garis keturunan kerajaan yang telah memerintah kerajaan Alabasta selama 800 tahun. Dan salah satu dari 20 kerajaan yang mendirikan pemerintahan dunia. Namun, keluarga Neuvertari memilih tinggal di Alabasta tanpa mau menjadi seorang tenderbito. Situasi inilah yang membuat keluarga Neuvertari ini sudah dianggap sebagai pengkhianat oleh pemerintahan dunia. Lantaran, sikap mereka yang menolak gelar kebangsawanan dunia dianggap sebagai sebuah pengkhinaan. Terlebih lagi, seperti yang diketahui bahwa kedatangan dari Neuvertari Cobra ke Riyuri bukan hanya sekedar untuk menghadiri undangan. Neuvertari Cobra juga ingin mengetahui masa lalu kerajaan Alabasta di abad kekosongan. Otomatis ketua mereka yakni salah satu Gorosei pun geram dengan hal ini. Hal inilah yang memicu tindakan pemerintahan dunia untuk segera membungkam Neuvertari Cobra dengan cara dibunuh. Kemudian, tampukan prediksikan juga bahwa kita akan melihat kemarahan dari sang revolusioner, Monkey D. Dragon, mendengar kabar ini. Nah, karena seperti yang kita ketahui, Dragon sudah menganggap Raja Cobra sebagai salah satu sahabatnya. Hal tersebut dibuktikan saat pertama kali dia mendengar kabar bahwa Raja Cobra dibunuh oleh Sabu. Sontak, kabar tersebut membuat Dragon naik pitam dan persumpah akan membunuh Sabu. Bil terbukti dialah yang telah membunuh Raja Cobra. Nah, setelah mengetahui bahwa Goroseilah yang membunuh Raja Cobra, maka sangat wajar kan bila Dragon sangat marah. Terlebih lagi, bila dia tahu. Salah satu anggota Gorosei yakni Saint Jagerzia Saturnus sedang menuju Pulau Egyan untuk menghabisi Dr. Vegapang dan juga Luffy. Bukan tidak mungkin kan bahwa Dragon akan langsung pergi menuju Pulau Egyan untuk menghajar Saint Saturnus sekaligus menyelamatkan sahabat dan putranya tersebut. Jadi, disinilah teman-teman menduga bahwa kekuatan dari Dragon akan diperlihatkan secara utuh untuk pertama kalinya sepanjang alur cerita One Piece. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kekuatan Dragon yang sebenarnya? Tulis di kolom komentar, oke? Akhir chapter pun kita akan dikejutkan dengan Cross Will yang akan mendapatkan tamu dari efek surat kabar yang mengembarkan dunia. Yang dimana salah satu perwira angkatan laut yakni T-Bone telah tewas di tangan mereka. Tidak tanggung-tanggung, satu Admiral meluncur untuk memberikan efek jerak kepada organisasi yang satu ini. Dan yang dipilih adalah Admiral Fujitora untuk mengeksekusi mereka sebuah. Panel terakhir memperlihatkan sekepulau meteor menghujani Pulau Karibari, markas dari Cross Will. Dimana, sebagian besar dari meteor tersebut berhasil dihancurkan oleh satu anggota dari Cross Will, yakni Mihawk yang saling bertatapan muka dengan Fujitora. Seperti skenario battle royale yang akan dilaksanakan, semua sudah mendapatkan lawannya masing-masing seperti Luffy yang mendapatkan Kizaru dan juga Saturnus, Kid yang berpapasan dengan Sengs. Lalu dihajar becak laut Kurohige dan juga Garp yang mengawali harinya ke markas Kurohige. Jadi tinggal Cross Will ia yang masih belum mendapatkan lawan dalam battle loyal ini. Jadi akan sangat pas jika tewasnya T-Bone ini akan kembali memicu perang yang muncul dan organisasi Cross Will. Akan mendapatkan genjarannya dengan men-trigger salah satu angkatan laut dan mencari mereka ke markas mereka. Dan orang yang sangat tepat dalam hal ini adalah Fujitora, yang benar-benar mempunyai keagian yang rasanya benar-benar mirip dengan apa yang dianut oleh T-Bone. Keadilan yang dianut adalah berbudi luhur yang dimana dia sangat menghormati warga sipil, persis seperti apa yang dilakukan oleh T-Bone. Dan bisa jadikan T-Bone adalah bawaan langsung dari Fujitora. Well, cukup sekian untuk prediksi One Piece Chapter 1083 ala Tamagon kali ini. Jika kalian punya pendapat lain, maka jangan sungkan untuk membagikannya di kolom komentar, oke? Mohon maaf bila ada analisis yang berlebihan ataupun kata-kata yang membuat kalian tidak nyaman ya. Semoga analisis prediksi One Piece Chapter 1083 dari Tamagon kali ini juga bisa menemani kalian yang sedang galau karena kerasnya kehidupan. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh. Terima kasih.